Pada Oktober lalu, N.A. melaporkan dirinya menjadi korban perampokan. Kepada polisi, ia mengaku menjadi korban perampokan di pendukuhan Cerme, Kapanewon Panjat, dan Kulonprogo, D.I.Y. Ia juga mengaku kehilangan uang tunai dan cincin emas. Bahkan, N.A. sampai membawa saksi dan barang bukti. Belakangan diketahui laporan tersebut palsu. Hal itu disampaikan oleh Kasubak Humas Polres Kulonprogo, Ibtu Inengah Jafri, dalam keterangan pers pada selasa 8 Desember 2020. Meski laporan terlihat sangat meyakinkan, polisi tidak langsung percaya. Sebab setelah melakukan oleh TKP, warga tak ada yang mengakui ada aksi pencambretan. Hingga akhirnya, N.A. mengaku telah berbohong kepada polisi. Dikutip dari Kompas.com, selasa 8 Desember 2020, motifnya membuat laporan palsu itu untuk menghindari kejaran orang yang hendak menagih utang. Bermula dari seorang warga bernama Dewi, 42 tahun, melaporkan aksi penipuan N.A. ke polisi. Tidak lama setelah N.A. melaporkan diri menjadi korban perampokan di jalanan. Ia tertipu terhadap ulah N.A. dalam pembelian dua bidang tanah di Desa Cerme pada bulan Maret 2019. N.A. rupanya menjual tanah yang belum sah menjadi miliknya maupun dikuasakan padanya. Dewi sudah memberikan uang Rp74 juta pada N.A. Namun Dewi tak bisa membalik nama tanah yang dibelinya. Belakangan diketahui kendala balik nama karena tanah itu belum sah menjadi milik N.A. Setelah dilaporkan, N.A. ditangkap atas kasus penipuan. Namun berjalannya waktu, N.A. kini tersandung dua kasus berbeda. Jeffrey mengungkapkan polisi tidak menahan N.A. karena kasus laporan palsu. Polisi menahan N.A. karena kasus penipuan dengan beragam bukti, yakni lima lembar bukti transfer dari Dewi ke N.A. dan satu bundel rekening koran riwayat transfer dari Dewi pada N.A. Akibatnya kini N.A. terancam hukuman empat tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Informasi di Tribunews Update kali ini, saksikan terus Tribunews Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!